Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT kemarin kan kita sudah membahas gimana sih cara mengaktifkan mode HVR di Xiaomi Redmi Note 8 Ginggo yaitu Redmi Note 8 yang biasa kemarin tutorial pun mewajibkan kita harus menurut HPnya karena HP ini sebenarnya saya bilang ini robot sekali tidak seperti Redmi Note 5 Redmi Note 6 bahkan Redmi Note 7 HP ini paling reward yang pernah saya pegang untuk masalah game ya walaupun HP mahal mungkin buat kelasnya memang telah lihat murah 2 juta tapi saya sarankan buat teman-teman yang punya budget 2 juta tidak memilih HP ini lebih baik Mi A2 ataupun Mi 6x ataupun Redmi Note 5 jujur pada saya buat game Hai saat sama memulai mode rangkat HP ini malah saya di bully mulu di kill mulu saya coba di Mi 6x bisa bangkit makanya saya tidak merekomendasikan HP ini kalau buat game lebih baik memilih Redmi Note 5 ataupun pilih Redmi Note 6 ataupun 7 tapi sekarang banyak pilihan yang Redmi Note 5 banyak mereka tidak ada masalah paling layar buning sama aja ada HP juga bisa layar buning kemarin ada yang request untuk mengaktifkan mode ekstrim di game PUBG Mobile maka saya coba turutin pada ada yang share modul magisnya untuk mengaktifkan mode ekstrim di game PUBG Mobile walaupun saya sebenarnya kurang menyukai game PUBG tapi minimal mungkin ada nanti yang membutuhkan file itu ataupun tutorialnya pakai satu rutin pertama kita lihat game PUBG terlebih dahulu kita buka caranya pun nanti sama seperti kita mengaktifkan HDR mode di Mobile Legends nanti caranya mungkin kenal sama cuman ya seperti itu bisa ulangi lagi dari awal supaya teman-teman yang belum lihat video saya bisa sedikit belajar tutorialnya pun lengkap dari ada UBL pasang TWRP bahkan root di tutorial sebelumnya itu sudah ada jadi tinggal nanti mengikuti tutorial yang sebelumnya nanti kalau sudah semuanya beres baru ikuti tutorial ini di atasnya aja agak susah kita lihat setelannya di grafis HP ini hanya untuk frekuasi bengkai gambarnya hanya sebatas tinggi walaupun grafisnya sudah Ultra HD tapi saat kita pencet pun ini segera hadir HDR pun juga tidak hadir tapi di HP Mi 6 saya ini HDR sudah bisa dipencet maka kemana saya tes file modul ekstrim di PUBG itu sangat semut di HP Mi 6X tapi yang RAM 6GB yang bukan RAM 4GB maka teman saya sudah mengetesnya ternyata sangat lancar katanya maka dari itu saya coba mengaktifkan di HP Xiaomi Redmi Note 8 ini langsung saja syarat-syaratnya seperti biasa adalah sudah UBL satu UBL kedua adalah biasanya pasang TWRP laser ketiganya adalah sudah di root Magisk Manager karena tanpa dua itu kita tidak bisa merupakan HP kita langsung buka di Magisk Manager seperti biasa kita klik tombol atas dan arahkan ke modul inilah modul yang punya mobil legend yaitu mengaktifkan mode HDR maka dari itu kita coba menambahkan modem PUBG yang ekstrim ya teman-teman nggak bingung kemarin saya kirim file-nya via share me jadi otomatis saya pilih MIUI share me jadi teman-teman dimana kita menyimpan file-nya ingat baik-baik supaya tadi nanti tidak ketemu file-nya kita pilih grafis ekstrim PUBG jika sudah muncul seperti ini coba kita tekan kembali biasanya ada tulisan merah seperti ini memajikan HP-nya reboot system tadi kalau muncul tombol reboot bisa juga kita reboot tapi bisa juga di sini kalau HP-nya sudah root enaknya seperti ini ya jadi kita reboot tanpa memerlukan tombol power volume dan lain-lain jadi tombol ini akan sangat awet jika HP kita sudah di root berbeda kalau HP belum di root sedikit lebih boros tombol sekarang dari akses Xiaomi dari port USB power begini susah banget nyarinya kecuali kalau nggak di service center makanya kalau teman-teman walaupun HP-nya nggak dioprek minimal HP-nya sudah di root supaya bisa menginstall aplikasi quick reboot nanti mau reboot mau masuk fastboot ataupun recovery tinggal pencet with good-nya sudah nanti masuk ke mode recovery fastboot maupun reboot system enaknya supaya iri tombol saja dan juga keuntungan dari kita mengubil HP adalah saat kita mengalami HP bootloop dan kita bisa memflashingnya dengan menggunakan Mi Flash biasanya kalau HP yang belum UBL kita mau juga memakai Mi Flash tapi mode IDL itu adalah test point dan menggunakan akun Auto Reject karena HP ini sudah masuk tipe New Security makanya saya sarankan buat teman-teman yang baru belajar untuk meng OBL HP-nya nanti kalau punya bootloop pun gampang via mode fastboot itu bisa di flash dengan Mi Flash tanpa memakai akun Auto Reject pun bisa ini HP-nya sudah masuk home screen kita coba buka game PUBG mobile-nya jujur kemarin saya lihat teman main PUBG padahal saya sampai puyeng lihatnya lihat doang padahal sampai puyeng musuhnya kecil-kecil padahal mungkin karena mata saya minus jadinya saya kurang nyukai mobil ini ini sudah masuk kita klik setelan kita lihat grafisnya kita lihat teman-teman di sini ekstrim pun sudah muncul cuman biasanya kalau kita set ekstrim itu nanti HP juga akan semakin panas makanya di grup-grup ada yang share di belakangnya kasih kipas kasih apa supaya tidak panas kita lihat ya mungkin cukup sekian tips dari saya jika lo memang banyak kekurangan ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan tutorial dari channel Ahmad SFT ikuti tutorial selanjutnya di channel Ahmad SFT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati